Halo Sobat Kompas TV, saatnya kita akan update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Rabu 23 Agustus 2023, bersama saya Sinta Melinia di Top 3 News Kompas TV. Keberita pertama pada hari ini, Sobat Kompas TV di telantas Polda, Metro Jaya, tengah melakukan penyelidikan terkait tindak pidana pelanggaran atas kasus kecelakaan truk yang menabrak 7 pemotor lawan arah di Lenteng Agung. Meski belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, di telantas Polda, Metro Jaya menjelaskan dugaan bahwa korban kecelakaan justru pengamudi truk yang tidak dapat menghindari 7 pasepeda motor yang melawan arus lalu lintas. Kepolisian tengah melakukan pemeriksaan lokasi kejadian guna mendalami dugaan terjadinya tindak pidana. Sebetulnya, ya itu rawan pelanggaran melawan arus ini. Sebetulnya, masyarakat itu tahu sudah ada rambunya. Rambu ini kan bukan hiasan. Sebetulnya, orang kalau mengatakan dikatakan beberapa orang dikatakan itu tahu, merawat tahu, salah. Salah. Tapi mereka memaksakan diri karena merasa putranya terlalu jauh. Dia buru-buru. Terus dia ingin cepat sampai. Nah, ini kan namanya istilahnya perilakunya. Perilakunya dia yang membahayakan dirinya sendiri. Berita selanjutnya, sahabat Kompas TV, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menghadiri peresmian patung Bung Karno di Yogyakarta. Patung Bung Karno ini berlokasi di Omah Petro, Sleman, Yogyakarta. Patung tersebut juga memiliki tinggi hingga 6 meter. Selain Megawati, acara tersebut juga dihadiri oleh Baca Pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Keberita terakhir pada hari ini, sahabat Kompas TV dalam acara Kop Darnas PSI di Senayan. Wali Kota Solo, Gibran Raka Bumi Raka, hendak dipakaikan jaket PSI. Bagaimana komentar Gibran soal ini? Berikut-likutannya untuk Anda. Gibran hendak dipakaikan jaket Partai Solidaritas Indonesia oleh salah satu kader PSI. Ketua Umum PSI, Giring Danesa juga langsung singgap menghalau kader tersebut. Menanggapi hal tersebut, Gibran menjelaskan bahwa dirinya merupakan kader PDI Perjuangan. Ya sebelum berangkat ke bandara, ada yang menelpon juga dari DPP. Tenang aja, kedatangan saya ke situ kan bukan untuk apa-apa. Saya tidak mengikuti rapat internalnya mereka juga ya. Itu intinya itu acara malamnya itu untuk orang luar PSI ya. Mas, kalau disebut Mbak Grace, sudah PSI banget gitu Mas, kemarin juga. Kan juga menolak. Kemarin kan juga menolak partai yang jaket. Saya masih pegang KTA, PDI Perjuangan. Oke, sahabat Kompas TV itu dia tadi. Tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe pada channel Kompas TV. Saya Sinta Melenia, pamit undur diri, dan sampai jumpa.